Ya Tribuners, kita beralih ke informasi terakhir pada malam hari ini mengenai peringatan cuaca oleh BMKG Gorontalo. Cuaca cerah berawan hingga hujan sedang diperkirakan terjadi di Gorontalo pada Jumat 22 Juli 2022 besok. Hujan sedang berlangsung di dua wilayah Paguat dan Marisa Kebupaten Pohwato, Provinsi Gorontalo pada Sabtu dini hari nanti. Sementara hujan ringan berlangsung di sejumlah wilayah mulai dari Boneraya hingga Popayato pada Jumat besok. Berikut perkiraan Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Gorontalo untuk Jumat besok berlaku mulai jam 8.00 Wita hingga 24 jam ke depannya. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga hujan. Dengan potensi hujan ringan di wilayah Boneraya dan sekitarnya. Namun pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan. Potensi hujan ringan di wilayah Paguat, Tilamuta, Pagu Yaman Pantai, Boliohuto, dan sekitarnya. Dan pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan. Dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato, Taluditi, Rendangan, Tilamuta, Pagu Yaman Pantai, Biluhu, dan sekitarnya. Potensi hujan sedang di wilayah Paguat dan Marisa dengan indikator cuaca suhu 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban 60 hingga 95 persen, dengan arah angin dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.